Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna di ruangan rapat paripurna DPRD siang tadi. Sidang tersebut beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018. Seluruh fraksi pun menyepakati raporda tentang APBD perubahan tahun 2018. DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2018 digelar. Hasil rapat paripurna tersebut, tujuh fraksi yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018. Untuk pembahasan lebih lanjut, hasil pandangan ketujuh fraksi langsung diserahkan korun kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, dalam agenda pandangan umum fraksi kali ini, semua menyetujui. Biasanya dalam sidang pandangan dibacakan satu persatu fraksi, tapi kali ini langsung diserahkan korun yang tentunya pembahasan APBD perubahan anggaran tahun 2018 tidak bermasalah. Jadi hari itu rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi-raksi. Tadi ada kesepakatan fraksi-raksi yang biasanya dibacakan untuk fraksi, sekarang langsung diserahkan kepada pembahasan. Prisiknya tidak ada masalah apabila korun menyetujui. Alhamdulillah tadi ditanyakan langsung menyetujui. Poin-poinnya apa aja nih? Poin-poinnya ya harus dibaca dulu, karena pembahasan juga belum membaca. Di antaranya apa? Belum, belum tahu kan. Yang disampaikan oleh praksi-praksi kan masih berbentuk tulisan. Karena tidak dibacakan, ya kami harus melihat dulu. Apa sih setiap pandangan umum fraksi-praksi? Yang jelas, hari Kamis kita akan rapat paripurna kembali untuk jawaban eksekutif. Artinya dari praksi-praksi semua praksi sudah sepakat? Setuju? Kalau masalah sepakat atau tidak sepakat, nanti ada di pembahasan. Ini kan baru tahap pertama. Sidang paripurna akan digelar kembali dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-praksi DPRD terhadap perancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018. Haris Tiawan, Bandung TV